Halo Kules, Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar klub Barcelona terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel kabar Barcelona, berita Barcelona terbaru, karena Mimin akan giveaway 1 jersey setiap bulannya bagi subscriber yang paling setia, terima kasih atas dukungannya sahabat Kules, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan Instagram kalian di komentar. Ronald Araujo tegaskan bahagia bersama Barcelona. Selama beberapa bulan terakhir ada spekulasi tanpa henti seputar masa depan back Barcelona dan kapten ketiga Ronald Araujo. Ada beberapa klub yang dikabarkan siap menampung Araujo. Bayern München dan Manchester United diperkirakan akan mengajukan tawaran untuk mendapatkan sang pemain. Sejauh menyangkut Barcelona, Direktur Olahraga Klub Deko dan Presiden Klub Johan Laporta telah menjelaskan dengan jelas bahwa Araujo tidak untuk dijual dan mereka ingin memperpanjang kontraknya. Araujo selalu menyatakan bahwa dia bahagia dan fokus di Barcelona terlepas dari semua rumor dan spekulasi. Dan, saat wawancara dengan laku inta tribuna, pemain internasional Uruguay itu sekali lagi menegaskan hal yang sama, menegaskan bahwa dia bahagia dan nyaman di Klub Katalan. Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, tapi saya senang di Barcelona. Selain itu, kami harus menyelesaikan musim dengan baik karena masih ada tantangan ke depan, termasuk Copa America bersama Uruguay. Kontrak Araujo dengan Barcelona akan habis pada tahun 2026 dan pihak klub sangat ingin memberinya perpanjangan, meskipun situasinya terbukti rumit karena situasi keuangan mereka yang rapuh. Namun, Sangbek tampak bahagia dan menetap di klub dan mengingat dia adalah salah satu kaptennya, kemungkinan keluar dari klub sepertinya tidak mungkin. Dalam wawancara tersebut, Araujo juga membahas kondisi tim Nas Uruguay di bawah manajemen baru Marcelo Bielsa yang terus mempersiapkan diri menghadapi Copa America di musim panas. Secara fisik saya baik-baik saja. Saya sedikit lelah karena pertandingan penting yang kami mainkan bersama Barcelona. Tetapi saya baik-baik saja dan siap mempelajari apa yang ingin disampaikan Marcelo Bielsa kepada kami, pada dasarnya menyesuaikan detail untuk Copa America. Sesi latihan penting untuk menguji apa yang diminta pelatih dari kami. Presiden Barcelona memelas, jangan tinggalkan kami, Safi. Sebuah asa diapungkan oleh Johan Laporta. Presiden Barcelona itu berharap bahwa Safi akan tetap bertahan sebagai pelatih mereka di musim depan. Di awal tahun 2024 kemarin, Safi membuat pengumuman mengejutkan. Ia memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih Barcelona di akhir musim 2023-2024 nanti. Sang menir sudah bulat untuk meninggalkan Camp Nou. Ia berulang kali mengatakan bahwa ia akan tetap pergi di musim panas nanti apapun yang terjadi. Namun Laporta berharap Safi mau tetap bertahan di Barcelona. Saya benar-benar ingin Safi mengubah pikirannya dan tetap bertahan sebagai menir Barca. Di mata Laporta, Safi adalah menir yang sempurna untuk Barcelona terutama di musim 2024-2025 nanti. Itulah mengapa ia akan mencoba membujuk pelatih 43 tahun itu agar ia mau tetap menangani El Blograna di musim depan. Saya tidak mau memberikan tekanan kepada Safi, karena semua tergantung pada dirinya. Dia sudah tahu bahwa saya ingin dia bertahan di sini, dan kita lihat apa yang akan terjadi di akhir musim nanti. Laporta mengakui bahwa Safi sudah membulatkan tekat untuk pergi dari Barcelona. Namun ia benar-benar berharap sang menir berubah pikiran. Safi sudah berulang kali bilang bahwa ia tidak akan mengubah keputusannya untuk pergi di bulan Juni nanti, namun kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Saya berharap Safi tetap bertahan di tim kami di musim depan, namun keputusan ada di tangannya. Jawan Laporta mengonfirmasi Felix dan Cancillo akan bertahan. Presiden Barcelona, Jawan Laporta telah mengonfirmasi bahwa Joao Felix dan Joao Cancillo akan bertahan di Barcelona setelah masa pinjaman mereka. Dia menambahkan bahwa tim sudah memiliki agen yang mengerjakan kesepakatan tersebut. Kedua pemain memberikan dampak positif bagi Barcelona sejak dipinjamkan dari Atletico Madrid, Felix, dan Manchester City, Cancillo. Barcelona memang berencana untuk mempertahankan keduanya, tetapi Laporta mengatakan bahwa hal itu akan tergantung pada Atletico Madrid dan Manchester City. Berbicara dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Jawan Laporta berbagi pemikirannya tentang beberapa aspek, termasuk aktivitas transfer Barcelona dan masa depan roster saat ini. Pertama, ketika ditanya tentang Joao, Presiden menjawab, saya pikir kedua Joao akan terus berlanjut. Saya berharap Atletico Madrid tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada Felix untuk tetap bersama kami dan saya yakin Manchester City juga tidak akan mempermasalahkannya. Kami memiliki agen di sana yang sedang menangani masalah ini, Jorge Mendes, yang mengetahui bahwa kami berniat untuk terus bersama mereka. Ansu Fati saat ini dipinjamkan ke Brighton dan mempertimbangkan pemesanan berlebih di lini serang Barcelona, kemungkinan besar mereka akan membiarkannya dipinjamkan untuk satu musim lagi atau paling banter, menguangkannya. Ketika ditanya tentang masa depan pemain muda tersebut, Laporta sendiri tidak memberikan jawaban yang jelas, dengan mengatakan, Bojan, koordinator sepak bola Barca, sedang memantaunya, seperti semua pemain pinjaman. Pada prinsipnya, dia harus kembali berdasarkan kontrak, tapi kita lihat saja nanti. Dia mengalami cedera, dan dia telah pulih. Banyak sekali perubahan yang telah ia lalui. Kita lihat saja di akhir musim apa yang harus dilakukan. Luis Enrique bicara peluangnya untuk kembali melatih Barcelona. Luis Enrique mengatakan dengan jujur bahwa selalu miliki keinginan untuk kembali melatih Barcelona, namun mengakui itu masih sulit diwujudkan karena ingin berkomitmen di klubnya saat ini, Paris Saint-Germain. Luis Enrique dalam tayangan di Twitch melakukan penggalangan dana bagi yayasan yang ia dirikan untuk mengenang putrinya, Sana, yang secara tragis meninggal dunia pada tahun 2019. Kegiatan amal ini akan didedikasikan untuk membantu anak-anak yang menderita penyakit serius. Dalam tayangan di Twitch tersebut, ia berinteraksi dengan penonton dengan membahas berbagai hal termasuk peluangnya untuk kembali melatih Barcelona di saat klub asal Katalan itu sedang mencari pelatih baru untuk musim depan. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan senang untuk kembali, namun kenyataannya sangat sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Musim panas ini, dari apa yang dikatakan Safi, mereka akan membutuhkan pelatih baru, namun saya memiliki kontrak dan aturan saya adalah untuk terus melanjutkan dan setia kepada orang-orang yang memercayai saya. Musim panas selalu saya tersedia tetapi mereka memiliki pelatih, musim panas ini mereka membutuhkan pelatih, sulit bagi semuanya untuk sejalan. Enrique akan kembali ke Barcelona pada 16 April, tentunya bukan sebagai pelatih, saat Paris Saint-Germain akan menghadapi klub Katalan itu di leg ke-2 perempat final Liga Champions. Sementara itu leg pertama akan berlangsung di Park des Princes satu pekan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!